Tidak ingin terkena diabetes, rajinlah sikat gigi. Pakar kesehatan menyalahkan kita untuk menyikat gigi setidaknya dua kali dalam sehari, yakni di pagi hari dan sebelum tidur malam. Sayangnya karena sudah kelelahan atau mengantuk, banyak orang yang memilih untuk tidak menyikat gigi sebelum tidur. Padahal kebiasaan ini bisa menyebabkan datangnya masalah kesehatan seperti gigi berlubang hingga masalah bau mulut. Bahkan, menurut pakar kesehatan, kebiasaan malas menyikat gigi ini juga bisa beribas pada datangnya penyakit diabetes tipe 2. Menurut Dr. Mark Hooks dan Herley Street Dental Studio di London, Inggris, rajin menggosok gigi bisa menurunkan resiko diabetes tipe 2 dengan efektif. Malas menyikat gigi bisa membuat bakteri menumpuk di dalam mulut. Selain itu, jika sampai kita mengalami gusi berdarah, maka bakteri ini akan masuk ke dalam airan darah yang ada di dalam kapilar gusi yang akhirnya memicu gangguan pada pembuluh darah. Kondisi ini pun akhirnya bisa memicu datangnya diabetes, ungkap Dr. Hooks. Selain diabetes, penyakit lain yang juga bisa disebabkan oleh kebiasaan malas menyikat gigi adalah penyakit jantung, stroke, Alzheimer, hingga meningkatnya resiko kelahiran prematur pada ibu hamil. Pakat Kesehatan Kate Abitman DDS berasal dari Abitman Ensign Distinary Mahatan dari Nurwak, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa malas menyikat gigi sebelum tidur bisa memicu datangnya penyakit musim. Selain itu, kebiasaan ini juga membuat sisa makanan saat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam, atau saat kita mengkonsumsi camilan tetap ada di lubang gigi. Sisa makanan ini yang menjadi sumber makanan utama dari bakteri berbahaya. Bakteri ini pun menjadi semakin kuat sehingga akhirnya menyebabkan gigi berlubang dan masalah bau mulut. Bau mulut ternyata juga bisa menjadi tanda dari masalah diabetes. Apalagi jika gejala ini juga disetai dengan tanda-tanda awal diabetes lainnya, seperti mudah merasa haus sehingga membuat kita sering minum dalam jumlah yang sangat banyak. Sering buang air kecil, tubuh yang mudah merasakan lelah dengan berlebihan, sering mengalami gatel-gatel dan sariawan pada area organ vital, memburuknya penglihatan penurunan berat badan dan hilangnya masa otot di dalam tubuh. Oke, sekian terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.